selamat datang di channel mentolis bagaimana kabarnya hari ini saya doakan semoga sehat selalu ya nah di video kali ini saya berikan tutorial kepada teman teman yang banyak yang komentar di tutorial saya cara menginstall windows lewat flash disk nah disini saya akan berikan tutorial yang lagi cara membuat instalasi windows di flash disk disini cara bootingnya sama saja ya dari windows 7 8.1 dengan 10 sama saja nanti di bagian settingnya nanti kita lihat partisi hard disk laptop kita dulu oke pertama-tama kita cek dulu ya partisinya sebelum kita menginstall atau sebelum buat bootingnya dulu ya kita cek partisi laptop kita dulu nah disini saya akan cek ya ini laptop saya windowsnya masih aktif ya masih masih tampil jadi bisa kita cek untuk cara cek yang kalau laptopnya lagi error atau tidak bisa tampil atau ada bermasalah di windowsnya silahkan cek video tutorial saya ada di deskripsi video ini oke kalau sudah tampil seperti ini ini total partisi ya arti saya kita pilih disini disk PC ini kalau Windows 8 atau C1 10 itu tulisannya disk PC tapi kalau Windows 7 itu tulisannya komputer kita klik kita klik kanan ini kemudian kita pilih manager nah akan tampil seperti ini ya kita pilih di disk management oke kita klik saja klik kiri nah disini partisi ya arti saya nah tinggal kita lihat total harddisknya ya berapa harddisk di totalnya kalau di laptop saya yaitu 1 tera ini SSD saya ini press disk ya biasanya paling umum itu disk 0 ya ini kita klik kanan kemudian kita pilih powerpartisnya nah akan saya tampil begini di manager polis kita pilih volume mesh ya kita pilih volume mesh kemudian kita baca di partisi style nya nah ini partisi style saya itu GPT karena laptop sekarang itu ada 2 versi ya GPT dengan MBR kalau GPT itu tidak ada batasan partisi ya bisa lebih dari 4 partisi kalau MBR itu maksimal saya 4 partisi jadi bisa kita lihat yang ini partisi saya itu banyak itu itu GPT kalau banyak partisi kalau MBR itu cuma maksimal itu 4 saja oke jadi disini partisi saya laptopnya artisnya GPT nanti teman-teman lihat ya apakah GPT atau MBR nanti kalau GPT nanti di booting kita pilih GPT oke nanti saya lihatkan ya oke saya klik ini oke nah sudah selesai kita cek partisi laptop kita kemudian siapkan alatnya ya alatnya itu flash disk minimal itu 4GB ya minimal 4GB ke atas kalau ada data di flash disk nya ya kita pindahkan dulu ke laptop atau ke laptop lain atau penyimpanan lain lah kita simpan kalau sudah kita colokkan flash disk ini untuk di booting ya ini saya sudah colokkan oke ini sudah colokkan ini dia kita klik kanan ya kita format dulu ya klik kanan kemudian kita klik format kita klik restore defense ini settingan awal dari flash disk kita ini saya hilangkan namanya terserah namanya mau bebas biasa kosong saja ini sistemnya 432 ya kemudian kita klik start akan tabel seperti ini kita klik ok oke akan muncul seperti ini format sudah selesai kita klik ok ini kita close oke setelah kita format nah selanjutnya bahannya adalah 2 bahan saja yaitu silahkan download aplikasi rupus ya aplikasi rupus saya sudah cantumkan link downloadnya di deskripsi ya kemudian kalian ekstrakan file nya kemudian ambil di rupus nya kita ekstra jadi ini tuh ya jadi ini aplikasi portable setelah itu silahkan download file mentah hanya windows nya ini saya sudah saya sudah cantumkan juga link download windows ya ada windows 7 8 8.1 dan 10 saya sudah cantumkan di link seperti itu saya ini nah kalau sudah 2 bahannya sudah siap kemudian kita jalankan aplikasi rupus nya nah aplikasi rupus nya sudah ekstra kita klik kanan saja kemudian kita klik run asminator kemudian kita yes nah tampil seperti ini ini aplikasi rupus di depensi ini secara otomatis akan terbaca di play disk kita ya ini G ya nah kita lihat ya ini di posisi G posisi G oke jadi G selanjutnya kita klik select ini ya select ini akan mencari lokasi di mana windows mentah hanya misalkan windows mentahnya itu berfile bentuk file nya ISO ya ISO teman-teman kalau file nya rar-rar kita ekstra kan jadi ISO nah disini kebetulan ada teman saya mau install windows 8.1 jadi saya pilih saja windows 8.1 pro oke di windows ini ada 2 partisi ya ada 6.4 ada 8.4 ini 8.4 sama dengan 3.2 ya tergantung sih spek laptop nya oke disini saya install windows 8.1 yang bit 6.4 kita pilih tunggu di scan oke sudah masuk selanjutnya kita pilih partisi nya nah disini tadi dari awal tadi kita sudah cek partisi laptop kita ya nah karena di laptop saya itu GPT jadi saya pilih GPT tapi teman-teman kalau partisi laptop nya MBR kita pilih MBR oke nanti pilih MTPS nya system nya nah kalau GPT itu ini kemudian kita ubah jadi ini 432 default ya ini secara otomatis kalau kita pilih GPT kalau sudah itu saja setting nya kemudian kita pilih saja start nah akan tampil seperti ini apakah yakin kalau yakin kita klik oke ini proses booting nya ya membuat instalasi windows di plastic kit itu minimal itu 15 menit selamat menikmati oke kalau sudah tertulis begini ya ready berarti sudah siap digunakan nah kalau sudah kita close saja ini kemudian kita lihat hasilnya di desktop kita ini saya repress dulu ini sudah jadi ya selanjutnya silahkan kalian install di laptop kalian nah cara untuk install nya silahkan setting dulu bios nya di laptop nya tergantung merek nya untuk tipe-tipe laptop silahkan cek di video tutorial saya cara install windows di laptop merek Acer Toshiba Lenovo HP dan lain-lainnya itu ada di channel saya oke semoga video ini bisa membantu jika suka video ini jangan lupa berikan like video saya dan jangan lupa subscribe channel saya agar saya bisa update lagi video-video tutorial saya kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar video ini saya mantolis mempamit terima kasih sudah untuk video ini sampai jumpa di video selanjutnya salam bahagia sub indo by broth3rmax